Tanjung Puting menjadi lokasi wisata favorit wisatawan lokal dan mancanegara. Di sini pengunjung dapat melihat tingkah pola lucu hewan orang utan yang dilundengi habitannya. Ini dia salah satu lokasi wisata favorit yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, wisata alam dan orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting, atau sering disebut TNTP di Kabupaten Kota Waringin Barat. Wisatawan lokal dan mancanegara nampak beramai-ramai mengunjungi lokasi habitat orang utan terluas di dunia ini. Cukup merokok kocek sekitar Rp110.000 per orang. Dengan menaiki perahu selama 3 jam menuju jumlah kem yang merupakan lokasi untuk melihat tingkah pola primata yang dilindungi ini. Di perjalanan para wisatawan juga disuguhi pemandangan hijaunya hutan rinda. Biasanya hewan mamalia ini akan menyambut para pengunjung dengan bergelantungan di atas pohon. Sambil makan buah-buahan. Kenalin sama anak biar pau, kalau kita di Kalimantan ini punya primata yang langka juga, yang di dunia pun berkunjung ke sini gitu. Oh gitu ya? Jadi nggak cuma turis saja, orang lokal pun harus bisa ya? Orang lokal pun harus tahu. Karena kita orang lokal aja nggak tahu kan puting itu di mana. Saat ini populasi orang hutan di Taman Nasional Tanjung Puting diperkirakan sebanyak 4.180 ekor. Namun harus terus dijaga habitatnya agar tidak punah. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigi Cakuan, AINews, melaporkan.